Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Eco Farming, petani Indonesia, petani cerdas. Alhamdulillah pada sore hari ini kami tim Jendelagi Madura Eco Farming Madura diberi kesempatan oleh Bapak Ades, Bapak J. Taufik di Desa Banjelo, Kecamatan Jelingi, Kabupaten Sampang. Nah, untuk kesiankaninya kami kesini, beliau juga sudah sering hadir di seminar. Pada hari ini beliau memutuskan untuk menebar manfaat Eco Farming kepada petani khususnya di desa ini, umumnya mungkin di Kabupaten Sampang atau di seluruh Madura. Terima kasih kami ucapkan dan beliau sudah memutuskan untuk mengambil paket priority, itu artinya keseriusannya nggak main-main, jadi mudah-mudahan membuat manfaat untuk masyarakat sini. Saya minta waktunya Pak Kedes untuk memberikan harapan atau motivasi kepada teman-teman tim Madura, Pak. Ini serah terimanya dari Ibu Kedes ke leader kita, Ibu Is dan Pak Lukman. Silahkan Pak Kedes. Terima kasih Pak Agus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Agus, kemudian Pak Lukman dan keluarga. Saya berterima kasih kepada Tim Sinergi Madura berkaitan dengan Tim Sinergi Madura berkaitan dengan Tim Sinergi Madura ini. Ini kita ingin memantapkan langkah setelah kita berniatan selama satu tahun di awal pemerintahan kita punya program untuk mengembalikan rumpung padi di Kabupaten Sampang, kembali lagi ke Jeringi, kembali lagi ke Banjelo. Ini bukan suatu pekerjaan yang mudah dengan seabrat persoalannya mulai dari air, tanah yang sudah kadung, mengandung zat kimia. Ini kita mengembalikan kepada organik. Jadi melalui ekofarming ini kita putuskan untuk segera setidak-tidaknya memberikan suatu nasana. Contoh dulu bagaimana Banjelo bisa, apa namanya, bisa mampu, mampu dan bisa membuktikan bahwa Banjelo bisa membuat sesuatu yang berharga, yang bermanfaat, yaitu bagaimana membuatkan padi, padi di Banjelo itu betul-betul organik. Dan mungkin berangkat dari Banjelo ini, ke depan saya berharap teman-teman di luar sana bisa bergabung dengan kita. Ayo, sudah waktunya tinggalkan kimia. Sudah waktunya. Ini berbahaya ketika kita sudah memutuskan di ekofarming. Ini sebuah keputusan besar dalam kehidupan kita untuk investasi kesehatan 20 tahun yang akan datang. Semuanya sudah bebas daripada yang berkaitan dengan buku-buku kimia. Kita harus berantasan, jadi kita harus mulai hari ini. Terima kasih Pak Agus sudah memberikan jalanan Pak Ruman. Semoga tim sinergi di Madjelo ini betul-betul bekerja keras. Kita tunggu hasilnya 3-4 bulan ke-2. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ekofarming lahan subur, ketari makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.